Kasam sem, Fadli Baisal, Mayang adik Vanessa Angel sebut saudara iparnya cool, makasih Kak Fadli. Ingin ikuti jejak Vanessa Angel menjadi artis, Mayang mulai rajin warawiri di layar kajak. Belakangan ini Mayang disebut tengah dekat dengan seorang youtuber bernama Rifaldi. Namun, Mayang rupanya juga memendam kekaguman pada saudara iparnya Fadli Baisal, Kak Kucing. Hal ini terungkap dalam channel Youtube Insert Life. Dalam perbincangan bersama Rian Ibram, setelah kohos, Mayang sempat dipancing soal penilaiannya terhadap pria yang layak dijuluki Boyfriend Material. Salah satu foto yang diperlihatkan yakni iparnya, Fadli Baisal diperlihatkan. Ketika ditanya pendapat Mayang, awalnya malu-malu seolah kesemsem pada kakak dari puji Yanti Utami tersebut. Saudara ipar ujar Mayang grogi ketika diminta menjawab Bias or no. Bukan bermaksud kesemsem naksir beneran, Mayang rupanya kagum pada sosok Fadli. Pasalnya, ia cukup tahu jika adik kedua bibi Andrianca itu selalu sayang pada sang kepenakan gala. Tak menyimpan dendam, walau belum bertemu gala, Mayang justru mengungkapkan doa buat Fadli. Ia berharap Fadli bisa selalu menjaga gala dan sukses di masa mendatang. Satu kata buat Fadli, tanya Rian. Cool, ujar Mayang. Kalian follow Instagram, komunikasi segala macam, ujar Rian. Nggak follow, akunku dihack. Belum ada komunikasi terakhir ketemu pas kak Fanes sama mas bibi meninggal, ujar Mayang. Kalau Fadli lagi nonton, mau bilang apa tanya Rian? Makasih kak Fadli, sudah jagain gala, semoga sukses terus ke depannya. Amin, seru Mayang. Diberitakan sebelumnya, memang Mayang ini sosok yang murah senyum. Bahkan jika ditanya soal pria yang sedang dekat dengan dirinya, Mayang pasti tersipu malu. Dilansir dari tribunewsmaker.com Namun Mayang mengatakan bahwa dirinya saat ini masih pendekatan dengan pria tersebut. Ia pun mengakui tidak sering jalan bersama pria tersebut. Namun ia pernah nonton bersama untuk dekat beberapa lama tanya awak media kepada Mayang. Sebenarnya, belum lama sih. Belum lama banget ya masih PDKT-PDKT jawab Mayang. Tapi udah sering jalan bareng tanya awak media kembali. Nggak sering sih, cuma ia pernah lah nonton bareng ungkap Mayang lagi. Namun ternyata baru-baru ini Mayang dan Rivaldi ke pergok makan bersama. Hal itu diketahui dari postingan instastory akun Instagram Irma Rahim selaku produser Mayang dan Cika. Mayang yang duduk di samping Rivaldi terlihat salah tingkah. Mayang salah tingkah mengekspresikan dirinya dengan senyum-senyum dan tertawa-tertawa sesekali ia menggarukkan dinginnya. Rivaldi pun ikut tersenyum dan tertawa juga. Postingan itu juga diberi tulisan oleh Irma Rahim.